Pasca demo di bawah seluruh razia kendaraan di hari tadi dilakukan di sejumlah titik di Ibu Kota. Guna mengantisipasi masa, aparat gabungan merazia para pengendara yang melintas di kawasan Puluit Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Selain memeriksa kelengkapan kendaraan, petugas juga memeriksa setiap kendaraan. Selain di penjaringan, razia juga dilakukan di kawasan Pademangan, Tanjung Priuk, dan Kelapa Gading. Dengan kekuatan masing-masing 80 personil. Rencananya razia akan dilakukan situasional hingga 3 hari ke depan, atau hingga situasi dan kondisi di lokasi aksi masa sudah benar-benar kondusif.